Mau dapet biaya siswa untuk S3? Nah, kalian gak usah khawatir dan bingung untuk cari lagi karena sekarang Minol akan kasih 3 rekomendasi biaya siswa fully funded untuk S3. Biaya siswa fully funded atau sama dengan biaya siswa penuh adalah biaya siswa yang menang 100% dari biaya selama kuliah hingga lulus akan ditanggung oleh penyedia biaya siswa. Bukan hanya biaya kuliah saja yang ditanggung, melainkan termasuk biaya transportasi, asuransi, biaya hidup, buku, biaya penelitian, tiket perjalanan PP, dan fasilitas lainnya pun termasuk ke dalam biaya siswa fully funded atau biaya siswa penuh. Tentunya ada banyak sekali nih biaya siswa penuh yang diberikan oleh berbagai pihak. Kami berikan informasi 3 biaya siswa S3 luar negeri yang fully funded yang dapat menjadi pilihan teman-teman semua. Mulai dari yang pertama ada DAAD Research Grants Doctoral Programs di Jerman. Biasiswa ini adalah biasiswa yang ditawarkan German Academic Exchange Service untuk para peneliti yang ingin melanjutkan studi riset, khususnya di Research Institute di Jerman. Biasiswa ini menjangkau biaya hidup, asuransi kesehatan, transportasi, dan tunjangan riset. Syarat pendaftarannya mudah yang pertama telah menyelesaikan program master, yang kedua memenuhi syarat institut yang dituju. Nah untuk linknya akan menelit taruh di description box ya. Yang kedua, Indian Council for Cultural Relations atau ICCR. Ini dari India pasti ya. Biasiswa ini adalah biasiswa yang diberikan oleh pemerintahan India bagi mahasiswa internasional di seluruh dunia untuk mengemban pendidikan atau riset di India. Biasiswa ini menjangkau biaya kuliah secara penuh, biaya hidup sebesar INR Rp22.000 per bulan, akomodasi rumah, uang buku sebesar INR Rp12.500, biaya penelitian, asuransi kesehatan, dan biaya visa. Nah untuk syarat pendaftarannya, yang pertama telah lulus jenjang sebelumnya, yang kedua memenuhi standar bahasa sesuai dengan universitas tujuan, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, yang keempat memiliki surat rekomendasi. Nah untuk link-nya bakal menol taruh di description box juga ya. Yang ketiga, Hong Kong PhD Fellowship atau Biasiswa dari Hong Kong. Nah biasiswa ini adalah dari Research Grants Council atau RGC Hong Kong. Nah biasiswa ini menawarkan para kandidat internasional untuk melanjutkan program S3 di 8 universitas terbaik di Hong Kong. Para penerima biasiswa ini akan menerima tunjangan dengan total USD Rp30.000 dan tunjangan konferensi serta penelitian sebasar USD Rp1.300 per tahun. Dan biaya ini akan diberikan selama masa studi. Nah ini syarat pendaftarannya. Yang pertama, wajib mendaftar di 8 universitas yang dijadikan pilihan. Yang kedua, harus memiliki prestasi baik di bidang akademik, komunikasi, atau penelitian. Dan yang terakhir adalah memenuhi persyaratan universitas tujuan. Nah untuk link-nya masih sama bakal Minol Tauru di description box. Itu tadi beberapa rekomendasi S3 dari Minol. Kalau kalian ada yang tahu, langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, klik tombol lonceng, biarkan langsung dapat notifikasi setiap kita upload video barunya.